Anda menyaksikan news update saya, Yasi Syarif, Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan wali kota Mojo Kerto, Jawa Timur. Masud Yunus sebagai tersangka dugaan kasus swap. Dugaan swap itu terkait pengalihan anggaran dari anggaran Hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya menjadi anggaran program penataan lingkungan pada dinas PUPR kota Mojo Kerto tahun 2017. Jurubicara KPK Febri Dianca mengatakan penetapan masud berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan terhadap empat tersangka sebelumnya dalam kasus ini. Dari pengembangan penyidikan terhadap empat tersangka itu, KPK menemukan bukti baru. Pada 17 November 2017, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan dan menetapkan masud sebagai tersangka kelima dalam kasus ini. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK di Mojo Kerto, Jawa Timur. Empat orang ditangkap dan ditetapkan tersangka, yakni Purnomo Abdullah, Umar Farouk, dan Wiwit. Dalam pengembangan penyidikan yang dilakukan terhadap empat tersangka terdahulu, yaitu PNO, Ketua DPRD Kota Mojo Kerto, UF, Wakil Ketua DPRD Kota Mojo Kerto, ABF, Wakil Ketua DPRD Kota Mojo Kerto, dan WF, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Mojo Kerto. Kemudian KPK menemukan bukti baru atas dugaan perbuatan turut serta Wali Kota Mojo Kerto bersama-sama dengan tersangka UF memberi hadiah atau janji kepada pimpinan DPRD Kota Mojo Kerto. Terima kasih.